Pemirsa Indeks Harga Salam Gabungan Bursa Efek Indonesia hari ini diperkirakan akan bergerak menguat, apa yang menjadi faktor yang menopang pergerakan indeks, dan juga bagaimana perkembangan nilai tukar rupiah serta harga komoditas pagi ini. Kita bergabung bersama Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, melihat di belakang Anda indeks sudah menguat, apakah memang penguatan ini akan terus berlangsung sepanjang hari ini, atau bisa jadi ini merupakan technical rebound yang rawan profit taking, Jessica? Ya, Leo dan Pemirsa Indeks Harga Saham Gabungan, kalau kami pantau pada perdagangan hari ini, tadi sempat dibuka menguat 0,2 persen. Namun saat ini penguatannya semakin tipis dan posisinya di level 6.903, penguatannya hanya 0,06 persen. Sedangkan untuk trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 1,6 triliun. Analis menyampaikan pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini diprediksi menguat, akan disokong adanya kinerja pada emiten. Namun ada juga analis yang menyampaikan hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan akan sideways karena posisi indeks harga saham gabungan secara teknikal berada di area overbought. Kemudian pergerakan IHSG sebetulnya masih sejalan dengan pergerakan bursa secara global, terutama pergerakan bursa Amerika Serikat dan juga pergerakan bursa Eropa. Kita pantau bersama untuk pergerakan bursa Amerika Serikat yang pada pekan lalu ditutup kompak menguat. Yang pertama ada Dow Jones yang menguat tipis 0,08 persen, kemudian ada S&P yang menguat 0,25 persen, dan Nasdaq yang menguat secara signifikan sebesar 0,95 persen pada penutupan perdagangan di hari Jumat lalu. Untuk perdagangan bursa di Amerika Serikat memang mendapatkan sentimen positif. Ini dikarenakan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal 4 tahun 2022 tumbuh positif di level 2,9 persen, dan ini lebih tinggi dibandingkan ekspektasi yang berada di level 2,6 persen. Namun, para investor saat ini juga wait and see pada kebijakan FOMC meeting yang akan disampaikan pada hari Rabu pekan ini. Melihat adanya data pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 yang masih positif, ada kemungkinan The Fed akan agresif di bulan Februari, yaitu dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point. Namun saat ini pasar masih mempricing kalau The Fed nanti akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point, sehingga ini menyebabkan pergerakan bursa di saham Amerika Serikat bergerak menguat. Kemudian kami juga memantau pergerakan bursa Eropa yang sejalan juga dengan pergerakan bursa Amerika Serikat. Yang pertama, ada Vetsi Inggris yang ditutup menguat tipis 0,65 persen, dan juga The Dex Jerman yang naik 0,11 persen. Untuk pergerakan bursa Eropa, ini didukung oleh beberapa data perekonomian dari zona euro itu sendiri. Yang pertama, ada data dari Consensus Economics yang menunjukkan kalau Eropa di tahun 2023 mampu tumbuh perekonomiannya sebesar 0,1 persen. Kemudian ada data lagi dari S&P Global yang melaporkan terkait PMI sektor jasa di Jerman yang tumbuh positif dan ini merupakan pertama kalinya dalam 8 bulan terakhir. Yaitu posisinya di level 50,4 pada Januari 2023 atau lebih tinggi dibandingkan bulan Desember yang posisinya di level 49,2. Kemudian S&P Global juga merilis terkait PMI sektor, maksud kami sektor jasa ini di zona euro secara keseluruhan pada bulan Januari juga masih berada di teritori positif. Yaitu di 50,7 yang sebelumnya pada bulan Desember di level 49,8. Adanya indikator PMI sektor jasa ini menjadi penting untuk zona euro karena memperlihatkan bagaimana pertumbuhan perekonomian di zona euro di tahun 2023 ini ditambah adanya 60 persen perekonomian di zona euro saat ini disokong adanya pertumbuhan dari sektor jasa. Kemudian kami juga memantau pergerakan bursa di Asia yang pada pagi hari ini justru didominasi pelemahan. Kami pantau bersama untuk pada pagi hari ini hanya Nikkei yang menguat 0,22 persen dan hanya indeks harga saham gabungan yang juga mampu menguat. Namun ada straight times yang melemah 0,21 persen dan juga Hang Seng yang terkoreksi 0,81 persen. Dan dengan adanya sentimen tadi dan juga para investor yang masih wait in sih pada FOMC meeting pada hari Rabu mendatang, pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini diprediksi akan ada di rentang Rp6.764 hingga Rp6.953. Leo. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah pada pagi ini dan mungkin pekan ini Jessica apakah memang bisa melanjutkan penguatan atau memang akan tertahan di Rp14.900an? Ya, Leo dan Pemirsa untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini berhasil menguat tipis 0,07 persen, posisinya di level Rp14.976. Padahal kalau kita melihat indeks dolar saat ini juga menguat 0,08 persen di level 102. Namun ada sentimen positif dari dalam negeri yaitu para investor yang masih wait and see juga pada rilis inflasi terutama domestik dan diprediksi akan ada penurunan dibandingkan pada bulan Desember 2022. Kemudian untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini diprediksi masih akan fluktuatif dan sepanjang pekan ini akan ada potensi penguatan. Ini akan melihat dua sentimen terutama dari eksternal. Yang pertama terkait bagaimana hasil dari pertemuan FOMC meeting pada hari Rabu. Kemudian yang kedua para investor yang masih menunggu data non-farm payroll yang akan dirilis juga pada pekan ini. Sehingga kalau nantinya the Fed memang tidak menaikkan suku bunga acuan secara agresif, nilai tukar rupiah berhasil menguat. Namun kita akan patah bersama nanti hari Rabu bagaimana kebijakan dari FOMC meeting itu sendiri. Dan untuk hari ini pergerakan nilai tukar rupiah diprediksi akan ada di rentang Rp14.825 hingga Rp15.250. Sementara itu untuk pergerakan harga komoditas yang pertama ada COMEX Gold melemah tipis 0,05% di level Rp1.944 per troy ounce-nya. Sedangkan untuk emas antam sejak Jumat lalu hingga saat ini masih sama diperdagangkan di level Rp1.029.000 per gramnya. Hal ini juga melihat bagaimana indeks dolar yang pada pagi hari ini berhasil menguat 0,08% di level Rp102 atau ini lebih tinggi dibandingkan pada pekan lalu yang sempat berada di level Rp101. Sementara itu untuk pergerakan harga komoditas lainnya yaitu minyak mentah dunia, minyak WTI menguat 0,82% di level Rp80,33 dolar per barrel-nya. Sedangkan untuk brand menguat 0,91% di level Rp87,45 dolar per barrel-nya. Dan Leo kita akan pantau bersama bagaimana perdagangan saham kemudian nilai tukar rupiah dan juga sejumlah harga komoditas sepanjang hari ini. Demikian Leo. Baik, kita akan terus memantau pergerakan saham dan juga nilai tukar rupiah sepanjang hari dan pekan ini. Jessica Wulandari melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Terima kasih sudah menonton!